Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman didampingi asisten 2 PLT Kadis LH K3 Kota Banda Aceh dan Kabak Humas Pemkop meninjau lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA limbah pembuangan belang bintang Aceh Besar pada Jumat pagi tadi. Wali Kota melihat secara langsung permasalahan yang muncul soal pembuangan sampah ke TPA belang bintang dan pemberian solusinya. Persoalan sampah perkotaan tidak pernah ada habisnya akibat dari setiap harinya bertonton sampah dihasilkan oleh masyarakat. Dunia usaha kuliner baik yang skala besar maupun yang berada di kaki lima. Tak heran kepala daerah di kota-kota besar harus mencari jalan keluar sehingga ratusan ton sampah atau limbah perharinya dapat dibuang atau ditimbun atau dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika. Salah satunya pemerintah kota bandar Aceh yang mulai tahun lalu mengalihkan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Gampung Jawa yang sudah oper kapasitas. Walhasil, sebagian sampah atau limbah sebanyak 140 ton perharinya dari kota bandar Aceh harus dibuang di TPA belang bintang Aceh Besar yang pengelolaannya oleh pemerintah Provinsi Aceh. Dan untuk melihat dari dekat bagaimana proses dan juga pengelolaan sampah di TPA belang bintang, wali kota bandar Aceh bersama asisten 2 set dakot bandar Aceh Bahtiar, PLT Kadis LHK 3 kota bandar Aceh Jalaludin, serta Kabak Humas Pemkot Bandar Aceh Taufik Alamsa meninjau TPA belang bintang. Saat di lokasi, wali kota bandar Aceh mengungkapkan ada kesalahan teknis pembuangan sampah yang bukan dititik sebenarnya, sehingga saat tim penilaian Adipura soal kebersihan kota, kota bandar Aceh tidak mendapatkan penghargaan atau piala Adipura tersebut. Dan pihak pemkot telah mengurai permasalahan tersebut sehingga persoalan sampah perkotaan selesai. Ya, hari ini clear dan mulai dikerjakan ya, ini kan lama kerjakan ini. Jadi kita harapkan nanti penilaian dari tim Adipura tidak lagi persoalan dengan salahnya pembuangan sampah. Memang ini sudah di tempat sampah, tapi belum ditempatkan di tempat sampah yang sebenarnya. Katakanlah ini di luar pagar lah gitu. Sementara itu, PLT Kadis Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Aceh menyebutkan ada 230 ton sampah yang dihasilkan masyarakat kota bandar Aceh perharinya. 90 ton yang dibuang di TPA Gampung Jawa, kemudian sisanya 140 ton sampah lagi dibuang ke TPA Belang Bintang Aceh Besar. Strategi penanganan yang di TPA Regional ini, Belang Bintang ini, yang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wali, ada sampah-sampah yang masih di luar dari landfill-nya. Jadi akan kita coba ini pindah dulu ke dalam landfill, sehingga nanti baru kita atur kembali. Mau kita fungsikan apakah kontrol landfill atau sanitary landfill, jangan seperti ini. di sini kita lihat memang masih open dumping semua ya. Malah itu yang paling, kita lihat kan sampah yang masih di luar area dari landfill kita. Ini yang mungkin jadi sedikit masalah. Itu yang dulu kita, tahap awal itu dulu yang kita coba perbaiki. Sama-sama dengan provinsi, nanti Aceh Besar, Bandar Aceh akan membantu menyelesaikan masalah yang material atau sampah yang di luar landfill itu. Tim Liputan, Aceh TV